Banyanya besar, karena membangunnya juga dana besar Kira-kira kalau kira-kira 10 triliun berarti harus pendapatannya minimal berapa triliun satu tahun Minimal satu triliun dalam satu tahun Berarti sudah bisa dihitung secara ekonomi, ekonominya Dalam rangka 10 tahun maka uang negara sudah kembang Dan pendurung di sekitarnya pendapatannya, income-nya sudah naik Tadinya hanya masuk makan sekali, begitu ada pelabuhan, kadinya sudah berburu, sudah menjual Akhirnya berarti pendapatannya makin bertambah Tadinya tidak makan minum susu, akhirnya minum susu Jadi selama ini cuma susu mama-mama, akhirnya dapat minum susu kare Iya kan, pendapatan pertama Nah, kemudian yang berikutnya Dengan memperhatikan, jadi katanya ada yang harus diperhatikan Selain empat itu, ada yang harus diperhatikan Yang pertama adalah tata luang wilayah Bagaimana tata luang wilayahnya? Memangunnya tidak, karena membangunnya tidak separah Tata luang wilayahnya, bukan? Bisa kita sandarkan di kapal ini Jangan-jangan nanti wopaknya besar Nanti hancur semua pelabuhannya Dan hancur, kapan-nya? Karena saya itu benar Makanya kenapa salah satu alasan wopaknya itu tidak? Karena benar-benar wopaknya begini Nah, kayak di ayu Kalau datang ke sini Jadi, ya Kalau kita di kapal sudah kayak di ayu Sehingga dipindah ke kemeloan Yang benar-benar kurang balik di perpahan ombak Kedua yang perlu diperhatikan Adalah sistem transportasi nasionalnya Di situ ada kereta api Di situ ada jalan mobil Di situ ada yang lain-lain Jadi, panggung tanya Ada kereta api Ada transportasi darah Kemudian ada transportasi udara Iya kan? Kemudian ada sekitarnya Ada kumperan apa Itu semua harus diperhatikan Kemudian yang ketiga Pertumbuhan ekonomi Memang pertumbuhan ekonomi ini? Berkembang atau tidak? Jadi, harus diperhatikan semua Kemudian yang berikutnya Pola atau jalur pelayanan Angkutan laut nasional dan internasional Jadi, bagaimana hubungannya? Keselurmaian atau tidak? Ke Australia sudah tidak? Itu harus sama dijaktor Mampu tidak? Karena itu ada hubungan Kalau tidak bisa terjaktornya Yang ini bisa seluruh lain Bahwa Australia mengapa? Sudah bisa ke arah laut tepat Hubungannya ada yang mau Yang bisa terjaktor Iya kan? Jadi tidak bisa lewat sini Itu semua harus diperhatikan Kalau tidak Karena ada sepertinya Di bangkut Awal sepertinya lewat situ Ada pesanan Pasti Kalau tengah malam lewat Pasti kapal tertutupan Nah iya Bisa diperhatikan Minto-sinto atau fakta Harus diperhatikan Jangan masih sudah dihimpang Benar-benar tidak bisa lewat Iya kan? Kemudian kalau sekalian Lingkungannya Kita perhatikan lingkungannya Yang kemudian yang berikutnya Adalah Yang Makanya ini adalah Master Plan Pelabuhan Apa itu Master Plan? Tahu Master? Tahu Master? Tahu Master? Tahu Master? Ternyata ya? Ternyata ya? Jadi kalau Master Plan Pelabuhan Yang kemudian Perencananya secara Yang Juru untuk Utuk Utuk dia Namanya saja Master Berarti yang terbesar Yang tertinggi Tidak lihat ke delapan Berarti semua Seorang ingin bisa direncanakan Inilah Masterёлain Itu tadi Pelabuhannya harus dihitung Kalau memang untuk pelabuh khas Angkutan manusia Bagaimana Master Plan-nya? Kalau untuk Terminal Minyak bagaimana? Kalau peti kemas bagaimana? Berarti masih-masih ada masker lainnya Tapi kalau memang semua secara lulus bisa saja Seperti di pantalaman Hanya daerah itu yang memenuhi coba Mengkatar laut juga sudah ada disitu Iya kan? Mengkatar angkut manusia juga sudah disitu Kemudian mengambut peti kemas juga disitu Sudah tinggal diperpanjang terus Nah pertanyaannya diperpanjang terus jangan-jangan mengganggu yang lain Nah sehingga harus diperhatikan proses pengetahuan Sehingga master plan-nya harus dibuat dari awal Sebelum membangun Kita perpilakan beberapa tahun ke depan Ini memenuhi standar Sampai tidak berarti membangun Jangan-jangan kita bangun nanti ini masyarakat semuanya Iya kan? Seperti apa? Contoh pelabuhan-pelabuhan pendara kita Kan sekarang keselitan mengembangkan Landasan kan? Karena membeli bahasa Coba kalau tahu dulu Kalau tahu dulu begitu Tanya balik-balik Tidak berhidup cuma Kasih sepeda ya? Tidak bisa beda Kasih satu hektare Sekarang jalan Mesti 500.000 satu meter Padahal dulu Cuma kasih sepeda Dapat satu hektare Sekarang tidak bisa 500.000 satu meter Karena kita tidak membuat Master plan Coba kita lihat Salah satu master plan Ini master plan Inilah dia masuk master plan Konsep yang benar-benar Kemudian Master plan kedua Jadi benar-benar konsep yang utuh Nah kalau ini yang kedua ini Diperkirakan adalah Master plan pelabuhan apa? Pelabuhan ini Minya Karena Berlabuhnya di luar Yang keluar kesini masuk ke dalam Adalah Pipanya Nah ini penampungannya Nah ini ada Apa namanya kolam pelabuhan yang dilindungi oleh Namanya Break water Apa yang doang langsung Bebecat Memecah ombak Memecah ombak Memecah gelombak Dilindungi Nah kalau seperti di pantalaman Tidak ada break water Karena memang sudah Terlindungi Tidak perlu adalah Memecah Nah kemudian yang berikutnya Disebut rencana hidup Ini maksudnya Master plan secara jelaskan Disebut rencana hidup Karena visinya Memang Tentang Perencana yang menyeluruh itu komprehensif jadi induk kalau bilang tadi master ya kan induk dan segala rencana pelabuhan itu tergantung pelabuhan apa yang direncanakan jadi tadi ada dasarnya 9 kemudian ada yang harus diperhatikan itu harus benar-benar diperhatikan jika menjadi orang perencanaan pelabuhan jadi memang konteks nah pertanyaannya orang kalau perencanaan pelabuhan bisa mekan atau tidak perlu mekan kalau orang merencanakan pelabuhan harus kuasai tanah tidak harus orang merencanakan pelabuhan harus kuasai rumahnya tidak harus berarti harus semua kalau orang merencanakan pelabuhan bisa merencanakan rel ke tanah tidak bisa tidak bisa merencanakan jalan raya bisa tidak bisa jadi harus semua yang bisa dikuasai untuk dimasukkan dalam saya tidak perlu membaca semua yang berikutnya ketiga jenis-jenis pelabuhan tahu jenis-jenis pelabuhan yang pertama jenis-jenis pelabuhan berdasarkan kelihatan yang pertama adalah pelabuhan laut ialah pelabuhan yang menjadi pelabuhan utama di suatu daerah yang terlalu melambu melambui kapal asing dengan membawa barang untuk ekspor-import secara langsung ke dalam dan dari luar dan ke kering dari ke dalam dan ke luar dan ke kering contohnya pelabuhan pantaloang ini tidak? belum 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 pantaloang itu adalah bagian 3 bagian pengumpul di pantaloang ini membawa ke makasya makasya baru membawa ke luar di sini belum ada langsung ke sini nanti melanggar kan tadi ada aturannya tidak bisa kapal asing langsung ke mana ke pantaloang itu dimana di pantaloang itu bukan bukannya harus ke makasya inilah alurnya makanya di tata tidak bisa jadi semua negara tahu kalau saya bawa eh bahan militan saya mau bawa ke mana harus ada apa iya kan oh ada pelabuhan di palu saya ke palu saja sudah bisa dia harus melalui alurnya ke mana itu adalah namanya di dalam makasya di ngomong ke mana di ngomong ke mana di ngomong ke palu kemudian yang berikutnya pelabuhan sungai dan pantai adalah pelabuhan yang tersedia untuk perdagangan dalam nunggiri pernah dengar pelabuhan di di sungai? belum berarti tidak pernah dengar apa namanya dulu er berapa iya kan? ada pelabuhan di laut di di ke 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 Terima kasih telah menonton!